Prosedur cuci juicer, patal 5 part, part 1, cuci tutupnya secara menyeluruh. Lubang-lubangnya dibilas pakai tangan seperti contoh ini. Part 2, bagian mangkoknya. Tarik pelan-pelan, buka karetnya, bersihkan sisa makanan yang masih menempel. Sikat selasalah, sudut-sudut sampai bersih. Terutama 2 corongnya. Intinya dibilas dan disikat sampai tidak ada sisa-sisa bersih dari sisa buah sayuran. Harus telatan, agar bersih. Setelah itu ada 3 part lagi. Part 3, 4, 5. Lepas pelan-pelan, hati-hati bisa patah. Part nomor 3 Sama seperti langkah sebelumnya, bilas pakai tangan. Hilangkan semua sisa makanan, bilas pakai tangan dan air dulu. Sikat dengan lembut. Terutama di bagian-bagian yang sulit dijangkau tangan. Sambil menggunakan air, alirkan air yang kecil. Hemat air. Mubah sir adalah dosa. Sambil dilihat bagian mana yang belum bersih. Kalau sudah bersih semua, tiriskan semua bagian juicer. Totalnya ada 5 part kan. Satu, dua, tiga. Sekarang part 4. Bersihkan. Sikat dan bilas. Sama seperti part port sebelumnya. Diamati dengan seksama. Harus bersih. Jangan ada makanan tertinggal. Terutama bagian ini. Sering sisa makanan menempel. Sekarang part 5. Filter stainless. Masih sama. Bilas tuji sikat. Sikat bagian dalam. Video dipercepat. Juga luarnya. Video dipercepat. Tiriskan semuanya. Keringkan pakai lap. Semuanya 5 part tadi. Video dipercepat. Taruh di rak piring. Buang sisa makanan yang tertinggal. Selesai.